Halo selanjutnya, bertemu lagi dengan Judy, bukan amat siapa sikatan dari US Indonesia Di vlognya bakal coba bahas mengenai beberapa update kartu baru lagi Sorry, lanjut dari si Light and Darkness Dragon ini ya Jadi ini ada kartu baru untuk Madolce, ini jadi record tanggal 20 April by the way Tapi Judy gak tau ini uploadnya kapan Dan pas Judy review ini belum ada di Edo Pro juga Jadi mungkin kartu-kartu yang akan jadi review pada kali ini juga nanti belum keliatan di Edo Pro ya Tapi kalau udah di upload sih harusnya sudah ada Mari kita lihat, yang pertama disini ada Madolce Queen, Tiara ala Bryce Attack 2600, Defense 2500 ya, ini gambarnya 3 level 5 Madolce Monster sebagai Axis Material Sekali pergeliran kita juga bisa Axis Summon Si monster yang satu ini menggunakan Tiara Misu Axis Change ya ini berarti ya Efeknya ada 2, pertama sekali di geliran lawan adalah Quick Effect Kita bisa di-tet 1 material dari kartu ini Kemudian target sampai dengan 2 Madolce Card di graveyard kita Shuffle ke dalam deck dan jika lakukan kocok sebanyak yang kita shuffle tadi Dari yang lawan kedelikan ke deck juga Wah Efek kedua, jika kartu yang kita miliki ini hancur karena lawan dan terkirim ke graveyard Kembalikan ke extra deck Wah ada disruption ya Oke kita lihat dulu aja yang selanjutnya Disini ada Link Monster Baik, ada Madolce, Meunard, Meokaron Attack door 300, Earth, Link 3, Beast, Link Efek Monster Dengan Link Arrownya ke kiri bawah, ke bawah, dan ke kanan bawah Dengan material 2 efek monster atau lebih Termasuk setidaknya 1 Madolce Monster Tapi kayaknya kita akan tetap gunakan di Madolce aja ya Mungkin nantinya kita bisa pake juga di tempat lain, maybe Karena Madolce kan kadang-kadang pake Vernul Slipnya Tapi di awal banget Oke, kita hanya dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu Braman ini Sekali bergeliran Efeknya ada 2 Pertama, jika kartu ini dipanggil Maling Summon Kita bisa tambahkan 1 kartu Madolce apapun dari deck ke tangan Efek kedua, kita bisa target 1 monster di graveyard kita Kita tidak dapat mengaktifkan non-Madolce Monster Efek Di sisa geran ini, dan juga special summon 1 Madolce Monster dari tangan Dan jika lakukan kocok target tersebut ke deck Efek pertamanya juga udah bagus loh ini ya Nanti kita coba lihat lah Tapi belum ada di dobro juga ya Lanjut, disini ada trap Madolce Desert Normal trap, hanya dapat menggunakan salah satu dari kedua efek berikut sekali pergiliran Efek pertama target 2 efek monster di build Termasuk setidaknya 1 Madolce Monster Kembalikan monster-monster tersebut ke tangan atau extra deck Kemudian special summon 1 Madolce Monster dari tangan atau extra deck Dengan attack yang sama Atau kurang dari total original attack dari monster-monster yang dibalikin Efek kedua, jika Madolce Card itu kembali ke graveyard Eh, kembali dari graveyard ke deck atau extra deck Ketika kartu ini ada di graveyard Kita bisa attach kartu ini ke 1 Exist Monster yang kita gunakan sebagai material Oke, 3 kartu ya Oh, transition-nya pakai friends Madolce Desire Kita coba lihat ya Untuk Madolce Madolce Tentu belum ada ya Madolce Seperti biasa nanti kita bakal awal dari si Petting Sensor ya Karena biasanya untuk Madolce ini memang Madolce adalah deck yang agro ya Jadi punya, kayaknya Madolce disini Madolce, oh gak ada ya Atau disini Madolce gak pernah share deck Madolce gitu ya Kayaknya pernah Lupa Yudi ya Karena Madolce ini adalah deck yang agro sebetulnya ya Tapi dia punya potensi control Sekarang ditambah lagi kontrolnya Makin banyak ya Sebelumnya kan kita bakal ke Fresh Start Dan ini juga sebenarnya digunakan untuk Kayak nge-trigger something gitu ya Cuman nanti endboardnya Fresh Start ini bakal kita pakai kayak protection gitu Dan sekarang juga Fresh Start ini Bisa kita upgrade jadi ke link 3 tadi Kita bisa search Ke kayak kartu yang prioritasnya gak pertama Kayak salon gitu ya Dan dari salon ini kita bisa dapat normal sama tambahan Dan normal sama Madolce itu juga bagus ya Misal kayak si Magelline gitu Nah ini kan bisa search untuk monster Madolce Kita bisa search kayak Yang sebelumnya jarang dipakai kayak ini gitu Misalnya butter rocks Ini kita bisa search ke field Yang kita bisa ke secret village ya Karena di spellcaster juga Dan kita juga bisa set up Untuk ke arah rank 5 yang baru ya Rank 5 yang baru yang tadi tuh Yang kita bisa shuffle Mantap juga nih Dan kalau kita pakai si trapnya Kita bisa manggil si star juga ya Untuk protection dalam spell trap lainnya Mantap banget Nanti mungkin ya kalau menarik Jadi dia bakal bikin combo aja Tapi tidak waktu dekat Karena cukup banyak antrian dalam videonya ya Lanjut disini ada Valmonica ya Namanya adalah Valar Valmonican Hallohim Link 2 water spellcaster link efek monster Attack 3000 Dengan link arrow nya ke kiri bawah kanan bawah Dengan material 2 monster termasuk Valmonica link monster Wah berarti gak bisa langsung jedar jendering ya Efeknya ada 3 Bakal kebal dari Non Valmonica card efek ketika kita miliki Nama terlebih resonance counter di kartu yang kita kenilikan Cukup sulit sih untuk dapetin 6 ya Efek kedua Untuk setiap level 4 Valmonica monster yang kita milikan Kartu ini akan mendapatkan Satu tambahan attack untuk setiap battle phase nya Efek ketiga sekali pergeliran Ketika lawan akan special summon monster Inilah quick efek kita bisa negate samanya Dan jelokan hancurkan monster sebut Kemudian kita bisa remove 3 resonance counter dari field kita Tapi untuk efek ketiga berarti ini Hanya berlaku untuk Apa istilahnya Jadi untuk special summon Yang tidak menggunakan Apa namanya Efek kartu Jadi misal kayak polymerization gitu Itu itu berarti gak bisa negate Pake efek ketiga Tapi kalau kayak contact fusion Nah itu bisa dinigate oleh efek ketiganya si Valar ini ya Mari kita coba Sebentar Sebentar ya Kita coba Valmonica Kita clear dulu Eh dopernya belum kelihatan ya Oke Valmonica itu Jadi Ingat ya kombonya Kita masukkan ini satu-satu Nanti kita coba lihat aja Kombonya macam mana Jadi untuk standarnya itu Kita butuh ada si Selectrice Kemudian ada si Skelta Dan satu kartu discard folder Tapi itu nanti jadinya adalah link satu Ditambah dengan Baguska Jadi kalau kita pengen menggil link dua Plus Baguska gitu Misalnya kita butuh monster level empat Kita pake apa ya Breaker kali ya Breaker di Magical Warrior Nah gitu Dua biji Atau ini kita satu lagi Jadi discard folder gitu kali ya Berarti kita Empat Yah Tuh Jadi cobain aja ya Jadi juga gak sering untuk Menggunakan Valmonica Disini kita bisa dapet Untuk fieldnya aja kali ya Biar kita bisa langsung akses Untuk Kedua Valmonicanya Ini kita aktifkan Yes Kita tambahkan Apapun boleh Ini harusnya Karena sama aja Kita bakal Ya Ini kita discard gitu ya Satu Untuk kita bisa dapet Dua biji Mantap Baru kita pake Ini si Kelta Untuk Tag Damage ya Dan kita dapet Untuk Spell Trap Dari Valmonica Invitare ya Jadi dari Invitare Kita bakal dapet Dua monster lagi Disini Jadi standarnya Gak ada si monster level Lompat ini ya Standarnya adalah Seperti ini Yang tambahkan ke tangan Apa aja boleh Jadi kita tinggal Pendulum Shokan Disini Satu Dua Tiga Gitu ya Satu Dua Tiga Nah ini biar kita Bisa menggiling monster Kita bakal pake Si di mono Kita pake Efek tag damage nya Skelta Terus kita bisa Tambahin yang Ngedam Yang ngedam itu Yang Ini dia ya Si Versare Tapi ini combo standar ya Kalau untuk combo Yang bersama link 2 Yudh sih gak tau Apakah ini Combo yang optimal Atau tidak Yang jelas disini Kita bisa Untuk Ngebounce Atau untuk Negate Contoh Seperti ini Nah ini ada Tiga resonance counter Jadi kita bisa Untuk Manggil link 1 Karena kita Butuh minimal Ada tiga resonance counter Nah ini kita Bisa untuk Manggil Baguska Bagusanya Gak jadi Dibawa Jadi dua monster Jadi baguska Makanya kita Tadi butuh Satu monster lagi Untuk ke link 2 Kurang lebih Seperti itu Nah cuma Disruption nya Agak beda Sebelumnya Kita bisa Negate Atau bounce Satu efek monster Menggunakan Zibufero Yang nge-copy Trap dari Valmonika Dan kita punya Baguska Sebagai Valar Nah kalau sekarang Berarti kita punya Si Si apa Ternyata Valar Yang merupakan Spesial sama negate Ditambah dengan Baguska Kurang lebih Mari kita lanjut Disini ada Kartu baru Dari Legacy of Destruction Welcome Action To the Kris Nerd Initiative Oh ini ada hubungan Sama Action kah Level 4 Light Spell Caster Efek Monster Attack 1800 Defense 700 Gak bisa hancur Karena kartu efek Lawan ketika Multi Universe Ada di field Kita hanya dapat Menggunakan Masing-masing efek Dari Kris Nerd ini Sekali pergeliran Jika kartu yang ada Di field zone Itu menilai Field karena Kartu efek Kecuali pada saat Damage tab Kita bisa Spesial summon Kartu ini Dari tangan Ketika field spell Itu sudah Face up di field Mengaktifkan efeknya Light quick efek Kita bisa kocok Satu di antara monster Yang terbenis Atau di graveyard Kita ke deck Atau jika monster Sebut dimension Di field spell Kita bisa Spesial summon Sebagai gantinya Jadi kayak Contohnya kayak Field dari Ashen gitu ya Atau kayak Field-field Beberapa field Yang berhubungan Dengan Visa Slower Itu kita bisa Manggil Visa Starfrost Gitu misalnya Kepintahlah Gak terlalu Terlihat Kepakai di Ashen juga sih Kalau ada Jungle Dweller Disini ada level 8 Dark fin efek Monster Attack 2500 Defense 1800 Tidak bisa Di normal summon Atau set Harus di special summon Oleh kart efek Ketika ada 2 kartu Di field zone Lawan Dan dapat Menarget kartu ini Oleh kart efek Kita dapat Menggunakan Masing-masing Dari efeknya Jungle Dweller Sekali pergiliran Kita bisa Bini 1 light Atau dark monster Dari graveyard Special summon Kartu ini Dari tangan Jika kartu ini Yang kita Miliki Itu hancur Karena kartu lawan Kita bisa Kocok sampai Dengan 2 field spell Yang ada di graveyard Atau yang terbenis Ke deck Kemudian Kita bisa Hancurkan Sebanyak mungkin Kartu yang lawan Kendalikan Jadi kita bisa Destroy up to Tapi menarik adalah Untuk si Pemanggilannya Karena ini Murah banget Dibandingkan dengan Kartu-kartu chaos Lainnya Walaupun Ya gak ada Efek apa-apa lagi Selain kita bisa Destroy Tapi Triggernya juga Gak terlalu mudah Disini Kita bisa Eh gak bisa Karena Baron Forbit Ntar ini kok Kayak intermezzo Intermezzo Apa namanya Dejavu Kayaknya pernah Lihat Jadi ini Jungle Dweller Atau karena Abyss Dweller Jadi Serasa pernah Lihat Ya udahlah Tapi ini Murah sih Untuk Ya buat Rank 8 kali ya Kalau untuk Kesinkro DTC Gak bisa Karena Barongnya Sudah Forbit Ini dia Multi universe Field spell Aktifkan Jika tidak Memiliki Face up Field Card Di field zone Maksudnya Kita bisa target Satu field spell Yang ada Terbanish Atau di kedua graveyard Hancurkan kartu ini Dan jelokan Tempatkan Kartu yang ditarget Di face up Field zone kita Kita dapat Menggunakan Efek dari multi universe Ini sekali Pergeliran Jika kartu di field zone Itu akan hancurkan Kartu Kita bisa Banish Kartu ini Sebagai gantinya Berarti ini Kayak Sudho Field Kalau gak salah Namanya Tapi beda Kalau yang itu Dia kayak Cuma nge-copy Efeknya Satu giliran Tapi multi universe Ini diganti Jadi ini lebih oke Dan dia juga Ngasih proteksi Ya Dan ini bisa Nyolong juga Field spell Lawan Berarti Next Disini ada Kartu baru lagi Legacy of Destruction Ada Fuburial Fuburial The Dragon Undertaker Level 10 Dark Illusion Effect Monster Dragon ya Tapi bentuknya Gak kayak dragon Dan ini Illusion Attack 3000 Defense 0 Jika kartu ini Bertarung Ini efek standar Dari Illusion Kita skip aja Pada saat main phase Jika monster yang lo Klikan itu Terkirim ke graveyard Kita bisa mengaktifkan Efek berikut Bergantung dengan Dimana kartu ini Ketika aktifasinya Oke Kita hanya dapat Menggunakan Si pilihan-pilihan berikut Sekali pergiliran Berarti ya Jadi kalau kartu ini Di tangan Kita bisa special summon Dan kalau kartu ini Revealed Kita bisa buat Satu efek monster Yang lo klikan Berkurang 1500 attack Kemudian Jika attacknya menjadi 0 Karena efek ini Hancurkan Jadi kayak Sliver Tapi sliver kan Itu berkurangnya 2000 Dan tidak limited Activation Tapi ini Lumayan sih ya Buat Going second Juga lumayan nih Kartu-kartu Staple Jadi Buat kita Lawan kayak D-combo Juga cukup efektif Karena tentunya Kalau lawan Pakai D-combo Itu mereka akan Berkali-kali Dalam mengiringkan Monster dari field Ke graveyard Jadi Kita bisa special summon Tribal dulu Dan bikin lawan Bingung gitu ya Mau mereka lanjut Kombo Atau mereka berpikir Untuk mancing-mancing Dulu si efek Fieldnya Good sih ini ya Lanjut ada Aiza The Dragoness Of The Ranch Devotion Ini kayaknya udah Sempet dulu Di Review juga ya Bareng sama Feidos yang fusion Jadi kita skip aja Lalu ada Haggard Lizard Dose Link 2 Water Reptile Link efek monster Attack 800 Dengan link arrow-nya Ke bawah dan ke kanan Di sini ya Bawah kanan Material 2 monster Dengan nama yang berbeda Kita bisa banish 1 monster Dari face up field Atau graveyard Dengan 2000 attack Atau kurang Kemudian target 1 face up monster Yang ada di field Ubah attack-nya Menjadi sama Dengan original attack Dari monster yang terbanish Untuk aktifin efek ini Kemudian jika Yang terbanish Adalah reptile Kita draw 1 kartu Ya attack manipulation Gak terlalu menarik Seguh omor judi ya Jadi kita skip aja Sorry Ini halaman terakhir Di sini ada Pirate Knight Level 5 Earth Warrior Efek monster Attack 2000 Defense 0 Jika kartu Dari tangan Atau graveyard Kita bisa target 1 warrior monster Yang berlaku Monster Earth Atau fire Yang kita klikkan Kecuali Pirate Knight Kembalikan ke tangan Dan nyalakan Special summon kartu ini Kemudian Special summon 1 pirate token Yang berlaku Monster warrior Fire level 4 Attack 0 Defense 2000 Di balik aja Ke fit lawan Dalam defense position Fit lawan Pada saat battle phase Kita bisa special summon 1 warrior Dari tangan Udah gitu aja Kita hanya dapat menggunakan Masing-masing efek Dari kartu benama ini Sekali pergiliran Tidak menarik Battle guard echoes Continue spell card Ketika kartu ini aktif Kita bisa tambahkan 1 level 5 Earth warrior Dari deck ke tangan Kemudian Discard 1 kartu Sekali pergiliran Jika monster Kembali dari field Kecuali pada saat Damage tab Kita bisa aktifkan 1 dari efek berikut Tambahkan 1 battle guard Rage Atau holding Dari deck ke tangan Dan kedua Ubah 1 phase up monster Yang di field Jadi phase down Defense position Tidak menarik juga Ada double die Disini ya Normal trap Aktifkan 1 Dari efek berikut Jika kita tidak Menglikan monster Special summon 1 level 4 warrior Dari deck Pilihan kedua Target 1 warrior monster Yang kita menglikan Special summon 1 earth warrior monster Dengan Eh sorry Level yang sama Atau kurang Dari deck Atau graveyard Tidak menarik juga ya Karena ini Normal trap Jadi diantara Kartu-kartu Legacy of destruction Yang TCG Menurut judi Yang paling oke Adalah Si illusion monster Tadi yang level 10 Karena ini bisa kita pakai Dibandingkan dengan yang lain Sekalipun memang Ini jadi Tidak bisa bikin Moser lawan Hancur ya Kalau battle Tapi ya Mungkin bisa bantu Untuk rank 10 Atau kita bisa pakai Sebagai link material Tapi yang jelas Ini bisa kita pakai Buat kartu Go yang second Kalau kita go yang second Silahkan Dicoba Tapi yang paling oke Tentunya adalah si Madolce ini Karena dari Madolce Nanti kita bisa dapat Ada beberapa disruption Tambahan ya Minimal 1 Dan mungkin juga Ketika kita pakai Sealing 3 ini Kombonya makin Extend lagi Nanti mungkin Kita akan coba Kotret-kotret kali ya Kalau menarik Kita bakal coba Bikin kombonya Karena Biasanya Madolce Kepikirannya Petting sensor Dan petting sensor lagi Oke nanti mungkin Kita akan dapat Kartu baru lagi Yang ini jadi record Sekali lagi tanggal 20 April Mungkin ketika jadi upload Sudah ada Update-up Kartu baru lainnya Dari Konami Jadi kita tunggu aja Sampai jumpa di vlognya Dan jelah turut jelis Indonesia